Anda menyaksikan Heat Lanyus, pemirsa sebuah helikopter PKWSP jatuh di Kute Selatan, Kebupaten Badung, Bali pada Jumat sore. Lima orang terdiri dari pilot, satu orang kru, dan tiga orang penumpang dilaporkan selamat. Satu helikopter jatuh di sekitar kawasan pantai Sulubuhan, Desa Pecatu, Kute Selatan, Bali saat akan melakukan tur wisata. Kabit Humas, Polda Bali, Kombes Jensen Afitus Panjaitan menyatakan, petugas sudah berada di lokasi untuk mengamankan hingga mengevakuasi korban. Jensen menambahkan, informasi sementara di dalam helikopter terdapat lima orang, terdiri dari pilot, kru, dan tiga penumpang. Seluruhnya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bali, Jimbaran dalam keadaan selamat. Helikopter tersebut diinformasikan terbang dari Garuda Wisnu Kencana pada pukul 14.33 waktu Indonesia Tengah untuk melakukan tur wisata dan jatuh sekitar pukul 14.37 waktu Indonesia Tengah. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab jatuhnya heli tersebut. Selain itu, kami langsung ke lokasi dan melihat secara langsung kondisi terpada Bali Heli tersebut. Dan kondisi rusak, kondisi rusak dan berada di pinggir tebing. Dan untuk lima penumpang di heli tersebut, yaitu satu kapten, satu kru, dan tiga orang penumpang. Satu orang warga negara Indonesia dan dua orang warga negara asing, yaitu Australia. Berada di Rumah Sakit Siloam, lagi perawatan oleh tim medis. Kalau kondisi saat ini ada luka ringan. Dan kita lihat secara langsung di lapangan, yaitu heli baling-baling itu terlilit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.